Ada satu perkataan dari Newell Janice Norton, ahli parenting dari Inggris. Beliau mengatakan, Jadi memberikan reward kepada anak untuk mengikuti rutin atau aturan yang sudah kita buat itu menunjukkan bahwa kita mengapresiasi perilaku positif, perilaku baik mereka. Cara membuat reward chart, buat dari kertas dan biarkan anak itu menghias. Tulis nama anak di bagian atas, sehingga jelas ini reward chartnya siapa. Tulis 3-5 perilaku yang ditargetkan dalam kalimat positif. Pastikan punya banyak stok stiker, saat sudah mendapat stiker waktunya untuk dirayakan dengan hadiah, Terserah, tergantung ketebalan kantong orang tuanya. Ada yang murah, ada yang gratis, ada yang mahal. Terserah bundanya nanti yang ngatur atau ayahnya. Bisa dengan gratisan apa? Oh, nonton movie bareng atau dikeloni, dikadel, atau jalan ke taman, atau dapat uang saku tambahan. Silahkan mereka untuk mengundang teman dekat mereka, atau membuat mereka boleh tidur lambat di akhir pekan. Itu sudah membuat anak itu bahagia dengan reward perayaan yang seperti itu. Ini contohnya. Jadi ada namanya, nama anaknya, kemudian ada item yang kita mau anak itu perilaku apa yang kita inginkan. Misalkan kita sudah membangun bedtime rutin. Ketika melakukan bedtime rutin itu, kita ingin anak penuh dengan bahagia ketika melakukan. Maka dia bisa dikasih item, aku melakukan bedtime rutin penuh senyuman. Nah, itu kalau dia memenuhi itu, maka kita kasih stiker. Kemudian, aku ketika membantu mama, tidak perlu diingatkan membantu untuk membersihkan sesudah makan. Itu bisa diberikan stiker. Ini ada itemnya, I did my job without being asked. Itu contoh itemnya. Hambatan untuk membangun rutin itu, karena mungkin terlalu banyak target. Makanya, satu rutin saja dulu, satu waktu. Yang kedua, satu target tapi terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Sesuaikan dengan umur anak. Sesuaikan dengan kemampuan anak. Yang berikutnya, anak atau orang tua sedang stres. Ya, jangan dikenalkan rutin baru kalau sedang seperti itu. Anak tidak tertarik atau tidak menikmati saat melakukan rutin itu. Nah, itu bisa dengan didorong pakai reward chart itu tadi. Melakukan dengan senyuman, dia dapat satu stiker. Melakukan tanpa diingatkan, dia dapat dua stiker. Melakukan semua item dalam waktu setengah jam, dia dapat stiker. Jadi, reward chart itu membantu untuk melakukan item dari rutin itu lebih mudah. Berikutnya, pernah melakukan tapi gagal. Ya, tidak apa-apa. Ini wajar lah. Jadi, jangan putus asa. Dan terakhir, pikiran negatif tentang rutin. Itu tadi sudah saya jelaskan keuntungannya ya. Jadi, bunda dan anak harus tahu itu. Kita diskusikan. Kemudian, itu akan membuat mereka insya Allah akan lebih mudah untuk melakukan. Mungkin seperti itu. Bahasan kita pada sore hari ini semoga jelas. Terakhir, sebelum saya akhiri pemaparannya, ada satu perkataan dari Noel, Janice Norton, ahli parenting dari Inggris. Beliau mengatakan, rewarding a child for following a rule shows that we appreciate their good behavior. Jadi, memberikan reward kepada anak untuk mengikuti rutin atau aturan yang sudah kita buat itu menunjukkan bahwa kita mengapresiasi perilaku positif, perilaku baik mereka. Dari sini, ketika anak diberikan reward tentang positif behavior mereka, maka anak akan lebih sering berpirilaku positif karena mereka menginginkan apresiasi dari orang tuanya. Jadi, akhirnya membuat anak tidak perlu sering diomeli. Bunda itu juga tidak perlu punya banyak drama. Dan, lafat kita ketika sering positif, itulah yang sebenarnya nantinya otak itu akan terima. Seperti yang Yumna tadi bilang. Kalau kita bilang jangan naik-naik, lafat yang diterima oleh otak kita, naturalnya adalah naik-naik. Berarti anak itu disuruh naik sama bundanya. Harusnya yang keluar dari mulut kita itu, nak, turun sini, duduk sama mama. Lafat itu difahami oleh otak kita, turun, duduk sama mama. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Otak kita dan otak anak itu memahaminya, lari-lari terus sajalah. Harusnya apa? Jalan kaki, nak, sini, mama gandeng. Atau jangan berbohong. Yang harusnya dilakukan adalah jujur, maka yang ditangkep anak itu adalah, oh, harus berbohong berarti. Harusnya gimana? Nah, jujurlah, katakan yang sebenarnya. Jadi, biasakan kita menggunakan lafat positif, karena itu yang diterima oleh otak kita. Kalau ditambahi jangan, kemudian lafat negatif, yang diterima otak kita itu adalah lafat sesudah kata jangan itu tadi. Dan itu berbahaya. Justru kita menyuruh anak melakukan sesuatu hal yang semakin negatif. Dan poin yang terakhir adalah, sering-seringlah melihat, memperhatikan anak saat mereka melakukan hal yang positif. Kemudian kita berikan ujian atau reward yang bermakna. Mungkin seperti itu. Inşallah. Terima kasih telah menonton!